Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dinda Apriliana Ahmad Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamuka, Prodi Gizi Semester 5 Saya akan melakukan penyuluhan terkait Gizi, yaitu mengenai efek buruk meninggalkan sarapan pagi bagi pekerja kantor Kenapa sih saya mengambil judul tersebut? Karena menurut data-data yang saya baca, ternyata masih banyak pekerja kantor yang sering sekali meninggalkan sarapan pagi Terutama di lingkungan keluarga saya Oleh karena itu, saya akan melakukan penyuluhan di Jalan Bangka 8, Jakarta Selatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Dinda Apriliana Ahmad Saya dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamuka, Prodi Gizi Semester 5 Sebelum kita melakukan penyuluhan, alangkah lebih baiknya kita membacakan basmalah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Sebelumnya, mari kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita rezeki yang berlimpah dan juga nikmat sehat walafiat Dan tak lupa kita junjungkan salawat serta salam kepada Nabi Yilisar kita, Nabi Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang beneran Nah sebelum saya melakukan penyuluhan, saya ingin memberikan pre-test terlebih dahulu Jadi fungsi pre-test ini adalah supaya mengetahui pengetahuan dari para peserta Nah pre-test ini akan dilakukan selama 15 menit Setelah itu melakukan penyuluhan dan di akhir sesi penyuluhan nanti saya akan memberikan post-test juga Yang fungsinya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nih kira-kira pengetahuan dari peserta Tapi hasilnya itu dari penyuluhan yang sudah saya sampaikan tadi gitu Untuk pre-test dan post-testnya sama-sama 15 menit kok Terima kasih telah menonton! Baik, terima kasih karena sudah mengisi pre-test Nah sekarang saya ingin membagikan leafletnya sebagai media komunikasi nanti untuk penyuluhan Ya karena topik pembahasan kita kali ini itu adalah efek buruk meninggalkan sarapan pagi bagi pekerja kantor Sebelumnya saya ingin nanya dulu nih disini kira-kira ada gak sih dari, saya manggilnya kakak-kakak aja ya Dari kakak-kakak disini tuh ada gak sih yang sengaja gitu ataupun emang gak terbiasa akhirnya jadi ninggalin sarapan pagi tuh ada gak yang kayak gitu? Ada, ada Siapa aja? Siapa aja? Saya gak pernah sarapan pagi kan Ternyata masih lumayan banyak kan ya yang ninggalin sarapan pagi gitu Padahal tuh sarapan pagi itu penting banget selain untuk tubuh tapi juga untuk otak kita gitu Tapi sebelumnya nih ada juga gak yang tau definisi dari sarapan pagi itu sendiri tuh apa sebelum kita masuk ke dalam topiknya gitu? Ada yang mau berpendapat gak? Kalau menurut aku ya kak itu kita makan sebelum beraktifitas dalam keadaan perut kita kosong Ya oke, terima kasih atas mendapatnya Kira-kira ada lagi gak yang mau berpendapat apa itu definisi dari sarapan pagi? Gak ada ya? Ya udah Jadi definisi sarapan pagi itu adalah kita ini melakukan kegiatan ataupun kita ini makan makanan di pagi hari pada saat kondisi perut kita ini masih kosong Dan biasanya dilakukan itu sebelum beraktifitas Bener tadi kayak yang dibilang kakak ini Gitu ya? Iya Gitu Nah, tapi kan tadi setelah saya tanya itu ternyata masih banyak juga ya yang jarang banget sarapan pagi Dengan berbagai macam alasan lah gitu kan Entah itu males lah atau gak sempet gak ada waktu segala macem Tapi ada juga nih yang gak pengen sarapan pagi karena takut gendut Siapa nih? Disini nih Iya kan? Ada? Ada kak saya kak Oh takut ya Iya Nah iya Pasti dipikirannya tuh ah makan pagi nih pasti harus nasi gitu ya Makanan pagi tuh harus nasi gitu kan Padahal tuh sumber-sumber karbohidrat itu kan gak dari nasi aja Nah terus tuh nasi juga gak bikin gendut sebenernya Nah alasannya itu nanti bakal saya jelasin gitu di sesi selanjutnya Nah Terutama nih untuk para pekerja biasanya kan ini ya punya keribut apa keribetan tersendiri lah gitu Apalagi kan sekarang itu pekerja udah pada work from office udah pada di kantor gitu kan udah gak pada work from home lagi Jadi otomatis kan waktu kerjanya pun jadinya pagi ya Nah pagi-pagi itu kan seharusnya kita itu udah sibuk untuk nyiapin kerja gitu Misalkan kayak pengen cross check nih apa aja yang harus dibawa ke tempat kerja gitu kan Apa yang supaya gak ketinggalan gitu Tapi kita juga dituntut untuk ngebikin sarapan pagi udah gitu sarapan pagi yang bergizi gitu kan Pasti kan ada keribetan tersendiri lah gitu Nah terus biasanya nih untuk pekerja kantor yang udah berumah tangga nih Yang berumah tangga kan otomatis berarti nyiapin makannya itu kan gak cuma buat diri sendiri dong Pasti kan nyiapin juga buat keluarganya gitu Entah buat suami buat istri atau anak Ini tergantung perannya masing-masing lah gitu di anggota keluarganya gitu Akhirnya ngambil jalan pintas gitu Jalan pintas dalam artian Ah yaudahlah masih pagi ini gak usah sarapan juga gak apa-apa gitu Setenggaknya ada yang masuk lah yaudah bikin teh gitu kan Bikin teh terus bikin susu atau enggak bikin kopi Paling sama cemilan Itu juga cemilan sih iya cemilan Cuma biasanya belinya gorengan Ya betul kan belinya gorengan gitu Lontong jangan lupa Iya lontong Yang berminyak kan pagi-pagi yang kayak gitu gitu Kayak gorengan kan kita gak tau gitu kan Itu minyak dipake berapa kali sama si abang-abang gitu Terus juga udah pasti kan itu lemaknya lemak jenuh ya Dan pastinya juga gak sehat gitu Jadi kebiasaan kayak gitu tuh emang seharusnya udah diubah dari diri sendiri Nah terus karena tadi udah tau nih definisinya Berikutnya ada manfaat nih Pasti kan kalo ada definisinya ada manfaat Makanan pagi kan ataupun kita ngelakuin sarapan pagi pasti ada manfaatnya Nah Saat apa manfaat dari sarapan pagi itu yang pertama adalah Supaya kita ini itu bisa memelihara pertahanan tubuh kita Yang kedua Supaya kalo misalkan kita pas kerja nih Kerja kita supaya optimal Harus ada ininya kan harus ada pasokan makanan juga gitu kan Nah yang ketiga supaya Kita ini itu bisa fokus nih pas kerja Karena kan kalo misalkan gak makan Otomatis kan agak ini ya Iya agak lemes juga gitu Nah yang keempat Biasanya nih yang paling berpengaruh mood swing ya Suka mood swing Apalagi kan kayak pagi-pagi nih Pagi-pagi udah ke kantor Terus gak sempet makan Misalkan cuma minum doang Datang ke kantor langsung ada saat bekerjaan Misalkan gitu ya Terus kan kalo di kantor itu kan biasanya Sarapan ataupun makan siang itu kan jam 1 Nah itu kan otomatis udah siang Nah berarti kebayang dong gimana sensitifnya gitu kan moodnya Gitu belum makan udah gitu Waktunya juga udah siang Sudah gitu banyak kerjaan gitu kan Iya jadi pusing gitu kan Nah yang terakhir pastinya ya buat menuhin kebutuhan gizi dong Kebutuhan gizi buat siapa ya buat tubuh kita gitu Nah udah tau definisi dan manfaatnya Lalu kita berlanjut ke fungsi nih Nah kira-kira tuh fungsi dari sarapan pagi itu apa Nah jadi tuh fungsi dari sarapan pagi itu Kita gak sekedar namanya Ah yaudahlah yang penting makan Gak cuma sekedar yang penting makan gitu kan Tapi juga harus dilihat nih dari bentuk makanannya kayak gimana Pas gak untuk sarapan pagi gitu kan Karena kan istilahnya kalo makan pagi itu Kita kan dari malem puasa ya Puasa gak makan kan gitu Sampai ke pagi kan otomatis perut kita kosong Nah jadi fungsinya sarapan pagi ini itu Juga bisa untuk sebagai pertahanan tubuh Supaya gak cepet dapet penyakit gitu ya Misalnya kayak penyakit lambung nih Pasti kan sering banget ya ngalamin ya gitu Misalkan pagi-pagi nih aduh perih banget Tapi karena kita teledor nih Sebenernya tuh tubuh kita tuh punya sinyal masing-masing ya Misalkan kayak lambung nih kalo lapar ya dia keloncongan Kalo mata ngantuk ya tidur gitu kan Sebenernya punya sinyal masing-masing Cuma kan kita manusianya tuh gak pernah notice gitu ya Gak pernah yaudahlah gitu ntar aja kan masih bisa makan Nah kalo misalkan kebiasaan kayak gitu kan Lama-lama bisa itu ya ngerusak organ sendiri gitu Nah kenapa perutnya perih Ibaratnya gini kayak misalnya kendaraan Kendaraan itu kan butuh yang namanya bensin Ya kan bensin itu fungsinya supaya apa Supaya kendaraan jalan Ya kan ya begitu pun sama tubuh kita nih Tubuh kita butuh yang namanya pasokan makanan Nah kalo misalkan pasokan makanan aja gak ada Terus lambung mau nyerna apa gitu kan Sedangkan tuh organ tubuh kita kan Gak mungkin dong kita suruh eh berhenti dulu dong nyerna Kan gak mungkin ya gitu kan Pastikan dia bakalan kerja ya 24 jam gitu Nah itulah kenapa kalo misalkan lambung kita perih Itu karena dinding lambung kita itu kekikis Karena gak ada makanan yang dipasok Iya gak ada makanan yang diproses di dalam perut Nah dari situlah bisa terjadi yang namanya tukak lambung Nah tukak lambung ini adalah penyebab terjadinya penyakit mah gitu Kira-kira tuh makanan-makanan apa aja sih Atau kayak sumber-sumbernya nih Sumber-sumbernya tuh ada apa aja nih yang kira-kira tuh baik gitu ya Untuk dikonsumsi Nah sumber-sumbernya tuh ada tiga Yang pertama ada sumber zat gizi Eh zat gizi Sumber zat energi atau tenaga Yang kedua ada sumber zat pembangun Dan yang ketiga ada pengangkut ya Eh pengatur ya Nah biasanya nih apa aja sih gitu ya Yang ada di sumber zat energi atau tenaga Itu biasanya ada karbohidrat Nah tapi kita juga bisa nih ngedapetin energi selain dari karbohidrat Kita juga bisa dapetin dari lemak dan juga minyak Nah lemak yang dimaksud disini adalah lemak tidak jenuh Contohnya kayak apa contohnya kayak alpukat Alpukat itu termasuk lemak gak jenuh Terus kayak minyak zaitun Terus biji matahari atau mayonaise Itu termasuk lemak gak jenuh Nah yang kedua itu kan ada sumber zat pembangun Nah sumber zat pembangun itu fungsinya adalah untuk membentukan sel-sel jaringan tubuh Misalnya sel darah merah, sel darah putih Terus juga bisa sebagai pembentuk antibody atau kekebalan tubuh Nah untuk zat yang terakhir nih zat pengatur Dia itu biasanya fungsinya untuk metabolisme tubuh Tapi dia ini tuh gak dipakai terlalu banyak di dalam tubuh Gitu Tapi tiga-tiganya ini punya fungsinya masing-masing Kayak gitu Nah disini ada yang tau gak sih maksudnya Udah tau belum kalau misalnya tuh konsep 4 sehat 5 sempurna itu Udah gak kepake lagi di jalan sekarang Kok bisa? Kok bisa? Iya jadi gini loh Konsep 4 sehat 5 sempurna itu Dulu dikampanyekan sama Apa ya Bapak Gizi Indonesia Namanya itu Profesor Purwodarumo Pada tahun 1952 Dia itu ngebikin konsep 4 sehat Ya beliau itu ngebikin konsep 4 sehat 5 sempurna Karena waktu itu situasinya Di Indonesia ini lagi banyak yang namanya kekurangan gizi Nah terutama itu adalah kelaparan berat nih Nah dari kelaparan berat terjadilah nih beberapa penyakit misalnya ada kuasiorkor sama marasmus Nah kuasiorkor dan marasmus itu masuk ke golongan gizi buruk Makanya waktu itu beliau ngebikin yang namanya konsep 4 sehat 5 sempurna Karena kan 4 sehat 5 sempurna yang pertama isinya itu kan ada makanan pokol Kedua adalah pauk Yang ketiga sayuran Yang keempat buah-buahan Dan penyempurnanya adalah susu Gitu Kenapa nggak dipakai lagi Karena kan gini Konsep 4 sehat 5 sempurna ini ternyata dia punya kelemahan Karena kelemahannya itu Dia kan cuma nyebutin doang nih jenis-jenis makanannya Penambahnya susu Sedangkan kita nggak tahu nih Sehari itu kita harus ngetaker berapa sih gitu kan Harus berapa porsi sih Nah jadinya kan akhirnya orang-orang itu Yaudah lah yang penting kan kebutuhan gizi saya terpenyuhi Terus porsinya juga yaudah terserah gitu kan Akhirnya banyak tuh yang ngalamin obesitas Maka dari itu sekarang udah nggak zaman lagi yang namanya konsep 4 sehat 5 sempurna gitu Yang sekarang itu adalah bisa dilihat nih dari leafletnya disini adanya pedoman gizi seimbang Sekarang digantinya itu Nah bedanya itu kan kelihatan ya Udah disini Ini tumpang 4 pilar gizi seimbang bukan tumpang nasi kuning ya Iya Nah disini kan bisa dilihat jelas nih ya Dia tuh selain ada beraneka raga makanannya Terus ada porsinya juga Ada penambahan air putih minimal 1 hari itu 8 gelas Nah yang uniknya disini ada pembatasan antara gula garam dan juga minyak gitu Nah untuk 1 hari maksimal itu gula dikonsumsinya 4 sendok makan Garam 1 sendok teh Kenapa garam 1 sendok teh Supaya nggak terjadi yang namanya hipertensi Nah minyak itu 5 Ya untuk minyaknya 5 sendok makan gitu Nah selain Selain keaneka ragamannya Tapi dia ini juga diimbangin sama yang lain-lain nih Misalnya kan ada perilaku hidup bersihnya juga Ada aktivitas fisiknya juga Ada pemantauan berat badan gitu kan Kelihatan kan perbedaannya antara konsep 4 sehat 5 sempurna sama si tumpang gizi ini Nah menurut kakak-kakak disini lebih tepat yang mana digunakan untuk zaman yang sekarang yang konsep 4 sehat atau yang ini? Tumpang gizi seimbang Ya kan? Udah gitu dia dilengkapi lagi sama 10 pesan gizi seimbang Nah jadi kan ini ya lebih lengkap Ya kan? Jadi itu nggak cuma makanannya aja nih yang diatur Tapi gimana aktivitas fisik Iya gimana aktivitas fisiknya juga Gitu Nah setelah udah ngebahas dari definisi sampai yang 4 pilar gizi seimbang nih Tadi itu kan belum disebutin ya kayak contoh jenis-jenis makanannya Nah bisa dilihat disini nih jenis-jenis makanan yang baik dikonsumsi Kayak sumber energi Contohnya ada nasi, kentang, roti, ubi, sama jagung Tapi bedanya nasi, kentang, roti, ubi, dan jagung itu emang karbohidrat Cuma kalau untuk nasi dia itu karbohidratnya kompleks Gitu Nah untuk sumber zat membangun disini ada protein hewani dan nabati serta olahannya kan Ada telur, daging, ikan, hasil olahannya keju, susu, dan yoghurt Untuk protein nabati biasanya dia tuh diperoleh dari kacang-kacangan Kacang hijau sama kacang merah Terus hasil olahannya kayak yang biasa kita konsumsi ya Tahu sama tempe gitu Nah untuk sumber zat mengaturnya itu Sayur dan buah Gitu Nah Bener gak sih gitu ya Kalau misalnya kita tuh gak sarapan pagi Bisa nyebabin kadar gula darah tuh rendah Ya kan betul Tapi mekanismenya Misalnya Bisa dilihat kan disini Misalnya pekerja nih Dia gak sarapan pagi Nah tubuhnya itu akan berusaha menaikkan kadar gula darah dengan mengambil cadangan glikogen Glikogen ini itu apa? Glikogen adalah tempat penyimpanan darah Nah kalau misalnya cadangan glikogen ini abis Karena kan dipakai nih kita gak makan Ya kan Nah diambillah dari cadangan lemaknya Kalau misalkan dua-duanya abis Yang paling terakhir adalah diambil dari cadangan protein Nah kalau tiga-tiganya abis gimana? Ya kalau tiga-tiganya abis ya gula darahnya bakal rendah Karena kan udah abis cadangannya Dipakai tubuh Dipecah gitu ya istilahnya Nah kalau misalnya rendah Bakal bisa mengakibatin hipoglikemia Hipoglikemia itu Hipo kan artinya rendah Glikemi artinya gula Jadi hipoglikemia adalah kadar gula darah rendah Gitu Nah itu gejalanya bisa pusing, mual, pucat Sama sulit konsentrasi Nah makanya biasanya Tau gak sih Kalau misalnya ada nih anak-anak yang lagi upacara terus tiba-tiba pingsan Nah itu Kenapa kalau bangun sadar dia dikasihnya es teh manis Atau enggak teh manis lah gitu ya Nah karena dia ini ngalamin gulanya rendah Jadi biar cepat nge-recovery Ataupun cepat pemulihan Dia makanya dikasih yang manis-manis Kayak gitu Jadinya Nah dari itu kan udah ngebahas banyak banget ya Dari mulai definisi Sampai yang terakhir itu tuh Yang apa namanya Apa sih ini namanya Kadar gula darah rendah itu kan Nah kan saya mau nanya nih Menurut kakak-kakak disini tuh Kira-kira sarapan pagi tuh rentang waktunya Dari jam berapa sampai jam berapa yang tepat Jam 8 Jam 6 sampai jam 10 Jam 6 sampai jam 10 Ya bener Jam 6 sampai jam 10 Nah jadi ini ya Nggak ada lagi alasan untuk nge-skip sarapan pagi gitu Misalnya Walaupun nih misalnya Disini nih Pengen ngelakuin olahraga di pagi hari nih Misalkan udah planning nih dari semalam Ah pengen olahraga besok pagi gitu Nah itu bukan berarti nge-skip makan Tetep makan tapi bukan makanan yang inti Jadi bisa makan buah Kayak misalkan buah yang tinggi serat kayak pisang gitu ya Nah setelah 30 menit Selesai olahraga baru boleh makan makanan intinya gitu Nah jadi tuh kesimpulannya Ya itu Nggak ada lagi yang namanya nge-skip-skip makanan pagi Karena selain berdampak Itu yang tadi dari mulai kadar gula darahnya rendah Terus abis itu lambungnya perih Tapi itu juga bisa nyebabin yang namanya overeating Overeating tuh maksudnya makanan berlebihan gitu ya Karena kan Ada nggak sih yang ngalamin kayak misalkan pagi-pagi nggak makan nih Terus kalinya makan nih siang-siang tuh jadi bener-bener banyak banget Kayak gitu kan Iya Jadi banyak banget Itu namanya overeating Karena tuh nggak Nggak cuma makanan intinya aja Tapi Kita juga banyak nge-meal jadinya gitu Karena Sebenernya emang Kalau misalnya kita nggak sarapan pagi Itu bukan Ngejebapin kita Gimana-gimana Tapi malah bisa nyebabin obesitas Kalau misalkan Ya itu Karena overeating Pas siang-siang Kayak gitu Jadi nggak usah takut lagi Sama yang namanya nasi Ya Nggak usah takut lagi sama yang namanya nasi Karena nasi itu nggak bikin gendut Yang bikin gendut Itu kalau misalkan makannya itu mau ditaker Terus nggak ada olahraga sama sekali Abis makan tidur Nah itu baru Makanya jangan pernah nyalain-nyalain nasi Tapi coba koreksi 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 Ya koreksi nih Koreksi dirinya nih masing-masing Koreksi dirinya masing-masing gitu Ya Iya kak Baik kak Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Nah sampai disini ada yang mau nanya nggak Saya kak Iya silahkan Kenapa kalau siap sarapan pagi itu bikin sakit perut Ya jadi saya mau jawab Kenapa sarapan pagi itu kadang suka bikin sakit perut Sebenernya sepengetahuan saya ada beberapa kemungkinan Misalkan kayak ada alergi terhadap makanan Terus ada juga yang namanya intoleransi laktosa atau susu Nah tapi kalau untuk intoleransi laktosa itu bisa dikonsultasikan dulu sama dokter Jadi supaya bisa didiagnosis yang bener gitu ya Karena kan itu bukan ranahnya aku gitu Buat ngediagnosis yang lebih lanjut gitu kan Jadi kalau misalkan emang bener kakak itu ngalamin intoleransi laktosa Ya itu kan berarti alergi Apa intoleransi Susu sapi ya Nah itu tuh Ya nggak perlu dipaksain Kalau misalkan emang mules nih Gara-gara Kok saya mules ya Kalau misalkan pagi-pagi habis makan terus minum susu gitu Terus minum susu terus kok lama-lama mules gitu Setiap harinya Ya nggak harus dipaksain minum susu sapi Kan susu banyak jenisnya Nggak cuma sapi doang gitu Kan ada susu soya Ada susu kambing dan segala macem gitu Yang penting bukan susu asi ya Itu kan buat bayi Bukan buat kakaknya gitu Kayak gitu Ya sama-sama Ada lagi yang mau nanya Saya kak Ya silahkan Jadi kenapa ya kadang itu setelah sarapan pagi Dampaknya itu menimbulkan kayak rasa ngantuk gitu Ya jadi Kalau menurut pembelajaran saya nih Kan kalau misalkan orang di Indonesia itu kan biasanya pagi-pagi makannya langsung nasi ya Ya kan udah gitu kan Yang tadi kita tahu sebenarnya kan sumber karbohidrat itu kan nggak cuma nasi Tapi bedanya nasi itu dia kan ini ya Karbohidratnya kompleks Sedangkan tubuh itu butuh yang namanya Ngalirin oksigen terutama kotak Nah tubuh juga butuh yang namanya energi ini yang lebih gede gitu buat mecah si karbohidrat ini Nah maka dari itu bisa terjadi yang namanya kadar gula darah tinggi Nah supaya nggak terjadi kadar gula darah tinggi Jadi akhirnya organ pankreas kita nih ngeluarin yang namanya hormon insulin Nah si insulin ini Dia itu meningkatkan yang namanya kadar tryptophan di otak Nah selanjutnya si tryptophan ini Dia itu meningkatkan kadar Apa namanya serotonin sama melatonin Nah dua hormon ini Itu bisa menyebabkan kita ini jadinya ngantuk Karena ya itu Kalau misalkan kita konsumsi nasinya kebanyakan nih Otomatis kan ya oksigen ke dalam ke otaknya pun juga dikit Gitu kan Nah makanya kita itu bisa aja ngantuk Karena ya itu pengaruh yang tadi gitu Itu mekanisme ininya sih Film biahnya gitu Ya sama-sama Sudah nggak ada lagi yang ingin ditanyakan Kan Jelaskan Oke Berikutnya ini ya pengisian post test Yang linknya udah saya sebarkan di grup whatsapp Silahkan Ja Jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati